Terus saya harus gimana, Pak? Saya nggak mau keluarga saya, kenapa-kenapa? Bapak harus bantu saya dan keluarga saya, Pak. Ini kesempatanku untuk mendapatkan jimat Renra. Gimana, Pak? Saya akan membantu kamu. Tapi, dengan satu saran. Apa syaratnya, Panagraja? Kamu siapkan saya 100 penyelam. Semuanya yang hebat. 100 penyelam? Untuk apa, Pak? Itu bukan urusan kamu. Tapi itu urusan saya. Kalau kamu sanggup, saya akan membantu keluarga kamu. Bagaimana? Kamu siap? Iya, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Saya pasti bisa menyanggupinya, Pak. Yang terpenting adalah, keluarga saya bebas dari teror ular seluman itu, Pak. Bagus. Para penyelam itu harus menemukan mustika Sion yang ada di pantai Semarang. Kalau begitu, kita harus segera berangkat ke Jakarta. Sekali lagi, terima kasih Bapak sudah bersedia membantu keluarga kami. Kami juga sudah mendengarkan cerita dari Rama, tentang apa yang sudah terjadi 18 tahun yang lalu. Kalian juga harus berhati-hati. Dan selalu waspada. Karena, ular seluman yang ingin mencelakai kalian, sudah dekat dengan kita. Dengan wujud manusia. Maksudnya apa ini? Menuduh orang yang kami kenal adalah ular seluman. Pak, dengerin dulu. Apakah diantara kalian, kenal, dengan seorang perempuan, cantik, mudah, dan selalu menarik perhatian? Dewi. Dewi. Ya, enggak mungkin dong, Helen. Pasti dia. Bapaknya Pak Ular. Siapa tahu dia juga ular. Siluman Ular. Bisa jadi sih. Enggak mungkin lah. Dewi itu kan terlihat baik sekali. Enggak mungkin dia jadi ular yang nakutin kayak gitu. Kamu plase bisa dilakukan ular, dengan insting liarnya untuk membunuh. Tapi maaf Pak, Dewi kemarin itu menyelamatkan Erin yang baru saja digigit ular. Dan Dewi yang menghisap bisa ularnya itu, sehingga Erin selamat. Berarti ada dua kemungkinan. Ular yang kalian lihat itu bukan ular siluman. Tapi perempuan yang bernama Dewi itu, dialah ular silumannya. Jadi itu toh, pawang ulernya, itu bentukan kayak gitu itu, mandi apa enggak sih? Csit, eh, jangan sembarangan loh kalau ngomong. Nanti kalau kamu disihir, terus jadi ular keket mau. Apa? Ular keket. Kecil dong. Jadi inget sama yang kecil-kecil. Kecil. Nih, kecil bentuknya. Patokannya. Sembilan-bilan loh, baru sebu. Oh, ini mesti nih, mesti nih otaknya nih, kalau enggak keleng nih, jorok, kalau enggak keleng nih, jorok. tebelin banget kamu. Tampang. Untuk memastikannya, kenapa kita tidak buktikan secara langsung? Yaudah. Kalau gitu, malam ini papa undang Dewi aja buat makan malam sama kita. Ya. Ya, lakukan. Biar udah enggak ada masalah lagi di rumah ini. Kali ini harus ada yang mati. Siapa dia? Jangan-jangan ini adiknya Rama. Kamu adalah mangsa aku yang berikutnya. Aku pastikan kematianmu tidak akan lama lagi. Tenang saja. Pasti saya bisa menangkapnya. Sepertinya aku kenal suara itu. Silahkan. Wisnu. Kenalkan, ini kawan kakek kamu. Oh, halo om. Halo. Nagraj. Mustikasiun. Mustikasiun. Kalian jahat! Jangan! Kubalikan adikku! Hahaha! Hah? Nagraj masih hidup? Apa yang dilakukan di sini? Saya wisnu. Di sini tidak hanya keluarga Rendra yang kuhabisi. Termasuk kamu, Nagraj. Ini kakak ajak Kak Dewi makan di rumah kita ya? Mau ngapain, ah? Kamu tuh mau ngina Dewi lagi, ya? Enggak, enggak ada. Ih, beneran deh. Masa aku mau ngina dia sih? Justru aku tuh mau berterima kasih sama Kak Dewi udah nolongin aku. Ya, sekaligus minta maaf, ya? Iya, lebih baik kamu jemput Dewi sekarang. Itu beneran, Pak. Iya, beneran. Kalau ini beneran, sekarang juga Wisnu ganti baju, langsung jemput Dewi nih. Kamu ganti baju dan jemput Dewi sekarang. Siap. Malam ini, kedok Dewi pasti kebongkar. Kenapa kamu gitu yakin kalau Dewi siluman ular? Pak, dokter aja bingung gimana dia bisa selamat habis menghisap bisa sebanyak itu. Itu udah pertanda. Kalau dia bukan manusia biasa. Bisa jadi dugaan kamu benar. Tapi pastinya nanti kita buktikan saja. Jadi yang mereka curigai itu Dewi? Apa gue kabarin Dewi aja kali ya? Yang penting aku gak boleh ketinggalan Wisnu. Dan aku harus tahu siapa Dewi. Ini kesempatan aku untuk ke dalam. Gak usah deh. Buat surprise. Iya, iya, lo tenang aja lah. Cantik dong. Mana pernah sih Rama sama yang gak cantik. Iya kan? Namanya Sinta. Pokoknya dia cantik lah. 100% sis beautiful. Oke? Yaudah, teman nanti. Bye. Bye. Sinta siapa? Eh, Anjali. Kok kamu gak istirahat? Enggak, aku belum ngantuk kok. Sinta tuh pacar kamu ya? Bukan. Sinta tuh perempuan yang mau aku tolong jadi artis di sini. Tapi, tadi kok ditelepon kamu bilang dia cantik banget? Ya, emang dia cantik sih. Cantikan mana sama aku? Kamu cantik. Eh, dua-duanya cantik. Yaudah, setelah dulu ya. Bye. Terima kasih, Kak Devi sudah merawat kami. Pak, mereka bilang makasih sama Bapak karena Bapak udah ngerawat mereka. Tolong kamu bilang. Bapak juga ingin mengucapkan terima kasih pada mereka. Ya? Terima kasih ya. Kalian selama ini udah banyak membantu Bapak. Jaga diri kamu baik-baik nha. Dan jangan laka-laka. Bapak... 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 Dewi Jadi dia yang namanya Dewi Dia siluman ular atau anak pawang ya Eh, Isto Kamu, kok aku perhatiin tadi gak mau sama ular? Ya, ya maksudnya Dari kecil kan aku terbiasa main sama mereka Jadi aku mau ngucapin selamat tinggal aja Begini, begini Karena Bapak kan sudah janji mau berhenti jadi pawang ular Jadi, ya melepaskan ular-ular itu Saya jadi ngerasa gak enak banget sama Bapak Ya, soalnya gara-gara saya Bapak sampai harus nglepaskan ular-ular kesayangan Bapak Sama pekerjaan Bapak Sudah, gak usah gak enak Yang penting kalian pagi ya Kalian senang ya Aku yakin Pasti disana ada sesuatu yang bisa membuktikan siapa Dewi sebenarnya Sudah, kalau begitu kamu siap-siap Jangan sampai Bapak Nyawis itu menunggu lama-lama Ayo, 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 maaf ya Pak, Dewi jalan dulu ya Ya, cati ya Iya, Pak Ruangan apa itu? Sinar apa itu? Kamu kan sudah dibebasin Kenapa balik lagi? Tapi kayaknya Kamu bukan peliharaanku ini Soalnya badan kamu besar Sekarang kamu pergi ya Hati-hati di jalan Ya Aku gak mungkin menyerang dan sakiti orang ini Dia orang baik Bisa-bisa nyenang racun nuduh orang ini dan anaknya si Luman Ular Jadi dia orangnya Kita akan buktikan siapa kamu sebenarnya Dewi, perkenalkan ini Pak Nagraj Dan ini Anjeli anaknya Pak Nagraj Halo, Anjeli Pak Nagraj Dewi Pak Nagraj ini adalah Kawannya kakeknya Wisnu dulu Ayo, Dewi Silahkan Wisnu, duduk dulu Silahkan Pak Nagraj ini akan main suruling untuk kita semua Kata orang sih main surulingnya suaranya merdu sekali Kita dengerin ya Ayo Silahkan Pak Ayo kita buktikan Wujud aslimu yang sebenarnya Silahkan Kenapa kepalaku pusing? Apa karena alunan dari seluruh ring itu? Aduh, kenapa ini? Kalau kamu siluman ular, maka sebentar lagi kamu akan berubah Tanganku, kenapa dengan tanganku? Enggak, enggak boleh Aku enggak boleh berubah jadi ular Nanti semua orang akan tahu Tolong Dewi, Pak Terima kasih telah menonton! Nih, Wi Kamu kenapa, Wi? Aku izin ke toilet dulu ya Kamu mau berubah, kan? Ini apa-apaan sih, Om? Saya cuma membuktikan Kalau perempuan ini siluman ular Om ini enggak sopan ya? Dewi ini bukan siluman ular, Om Dia ini manusia Ini apa-apaan sih? Ini apa-apaan sih, Pak? Tinggirin, tinggirin Kalau Dewi bukan siluman ular Suruh Dewi duduk Kita buktikan sama-sama Supaya tidak ada keraguan lagi di luar Dewi 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 Dewi, Dewi, Dewi Lari Lari, Dewi Kami akan mengalirkan perhatian mereka Kami akan mengolongmu Kami adalah ular-ular yang tadi kamu dan bapakmu lepaskan D presenting Oh, 6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-5-6-6-6-6-155-6- top10 Helo Rp8-42-6-7-6-s5-6-4- вещи Lego yang sameangen Ayo 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 Arti sudah jelas, perempuan itu adalah